Intro Wadan Pusbumar, Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait SHMTR Opsla CHRMP Mengandiri taklimat awal pemeriksaan BPK atas LK Kemhan TNI tahun 2022 pada UOTNI Angkatan Laut di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung dan video conference yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Laut Irjenal Laksida TNI Sunario CFRA dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wah Irjenal Menjelaskan bahwa harus ada kesesuaian atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan standar akutansi pemerintah Perlu adanya pemeriksaan BPK untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akutansi pemerintah Selain hal tersebut, dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2022 Juga akan dinilai dari aspek sistem pengendalian intern dan kepatuan terhadap peraturan perundang-undangan Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menghadiri acara jejak dedikasi dan puspomat Ke-32, Lejen TNI Chandra W. Sukocok, MSJ Yang bertempat di Assembly Hall Menara Mandiri Lantai 10 Jakarta Selatan Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka mengakhiri masa kedinasan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Dalam kesempatan tersebut, dan puspomat menyampaikan bahwa pada hari ini Dan puspomat menyerahkan jabatannya kepada Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman Di akhiri sambutan dan puspomat berharap kepada seluruh prajurit Polisi Militer Angkatan Darat Untuk memberikan contoh yang terbaik bagi prajurit yang lainnya Untuk kemajuan Polisi Militer Angkatan Darat Dan puspomat, Brikjen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Bersama para pejabat utama puspomat Melaksanakan olahraga bersama dengan seluruh prajurit dan PNS puspomat Olahraga bersama ini diawali dengan senam kesegaran Jasmani 88 Sebanyak dua set, dan dilanjutkan jalan santai ke diling Komplek Kodamar Dengan menempuh jarak kurang lebih 5 km Dengan berulahraga secara rutin Maka kesahaptaan Jasmani kita akan terus terjaga dalam kondisi fit Dan juga salah satu langkah untuk menjaga soliditas dalam melaksanakan tugas bersama di puspomal Dan puspomal Brikjen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Didampingi oleh Wadan Puspomal dan Dirbinu Mengikuti kegiatan penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa UOTN Angkatan Laut tahun 2023 Secara video conference yang dilaksanakan di Ruang Rapat Makubus Pemana Kelapa Gading Jakarta Utara Kegiatan penandatanganan tersebut Dipimpin langsung oleh KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali Yang dihadiri oleh para pejabat utama membesal secara tetap muka Dan diikuti oleh pangku utama serta jajaran TNI Angkatan Laut secara virtual Kontrak bersama yang merupakan kegiatan rutin di awal tahun adalah simbolisasi dimulai proses pekerjaan fisik Pada pengadaan barang dan jasa tahun anggaran berjalan Dalam implementasinya, asas transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat fundamental Sehingga penggunaan anggaran dari keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan Dengan modus menarik minat para wanita Seorang oknum TNI Gadungan dengan inisial MMD Diamankan oleh tim gabungan Puspomal dan Dispam Sanal Dari hasil pengembangan melalui sejumlah informasi dari beberapa saksi Tim gabungan telah menemukan posisi keberadaan terduga pelaku Di daerah Cipendek, Kabupaten Bandung Barat Dengan cepat, tim gabungan bergerak untuk melakukan tindakan awal Yakini mengamankan terduga pelaku kantor satelit Pampuspomal Selanjutnya, terduga pelaku akan diserahkan kepada pihak kepolisian Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang terkait dugaan penipuan dan pencemaran Nama baik TNI Angkatan Laut Prajurit Puspomal melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan gelombang 1 Yang dilaksanakan di gedung RB Supardan, Maku Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan tensi, pemeriksaan tinggi dan berat badan Pemeriksaan gigi, serta pemeriksaan darah Urikes ini dilakukan untuk tolak ukur pembinaan persoril Serta menyiapkan prajurit yang siap tempur Guna menunjang keberhasilan tugas-tugas satuan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Menghadiri pagelaran wayang kulit Wahyu Maku Tarama Yang diselenggarakan oleh Kapolri Jendral Istio Sikit Prabowo Bertempat di lapangan Bayangkarama Bespolri Jakarta Selatan Pagelaran wayang tersebut dihadiri oleh Panglima TNI Dan juga para kepala staf dari tiga matra Yaitu Darat, Laut, dan Udara Dalam kesempatan tersebut Kapolri Jendral Sikit menyampaikan bahwa acara ini digilar Sebagai bentuk pelestarian budaya Indonesia Pagelaran ini juga menjadi bentuk kokohnya Sinerguitas TNI Polri Diketahui belum lama ini Panglima TNI dan Kapolri Juga terlibat dalam pagelaran wayang orang Pandawa Goyang di Taman Ismail Marjugi Acara tersebut dilaksanakan Tidak hanya untuk TNI Polri saja Juga untuk masyarakat umum Masyarakat yang hadir bisa menyaksikan Menikmati makanan dan minuman secara gratis Selain itu terdapat door price dan grand prize Yang akan dibagikan Lokasi dipadati oleh masyarakat yang tampak antusias Termasuk dari para komunitas pecinta wayang se-Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.